Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah bagaimana caranya melihat atau mendeteksi Facebook kita dihack atau digunakan orang lain buka aplikasi Facebook terus di pojok kanan ada baris atau titik tiga ya atau strip 3 kita klik eh selanjutnya setelah kita klik ya titik tiga atau baris tiga di pojok kanan tersebut lalu kita ke pengaturan ya pengaturan dan privasi di sini ya kita ke pengaturan hari sini pengaturan kita pilih ya Oke setelah ke pengaturan lalu kita masuk ke keamanan dan loginnya ya kita klik keamanan dan login di sini maka nanti akan terlihat semua dimana saja akun Facebook ini eh dibuka baik ya di handphonenya atau di cek di tempat membuka dan alamat atau lokasi nah kira-kira jika kita tidak merasa misalkan di sini ada eh Tanjung Tanjung Pinang atau Linux wah selama ini mungkin kita membuka Facebook kita di handphone eh anggaplah ini Redmi Note 8 sementara sini ada Android Tanjung Pinang nah berarti Facebook kita sedang dibuka di Tanjung Pinang dengan kartera disitu waktu dan lokasinya dan setelah serta tipe handphonenya nah setelah kita klik titik tiga maka kita keluar cari lagi klik titik tiga sebelah kanan lalu keluar nah kira-kira yang mana lagi yang mencurigakan kita klik titik tiga seterusnya kita keluar nah selanjutnya setelah semuanya eh kita keluar dari eh tempat yang telah menggunakan Facebook kita setelah kita sisir semuanya selanjutnya untuk tidak terulang kembali menge-hack kan Facebook kita tersebut maka eh ganti sandinya agar lebih aman lagi ya sandi atau password Facebook kita karena kira-kira kemungkinan kalau kita tidak pernah membuka Facebook kita di komputer sementara disitu ada tulisan Linux dan lain sebagainya Windows begitu ya berarti itu sedang digunakan oleh orang lain nah selanjutnya kita ubahkan kata sandi agar tidak terjadi lagi eh penghekan Facebook kita lalu masukkan sandi saat ini terus masukkan kata sandi baru yang selanjutnya sandi ulang kata baru lalu simpan perubahan nah itu saja kita agar lebih sedikit lagi Facebook kita sesekali kita cek dan rubah kata sandinya demikian tutorial singkat ini semoga bermanfaat lalu kalam bila hitapikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Now, selamat menikmati